Kalau ngobrolin soal produk investasi itu sebenarnya sih cocok-cocokan ya Tiap orang mungkin akan punya preferensi yang beda-beda gitu Cuma memang biasanya kan banyak sekali investor pemula ya Konteksnya misalnya kita ngobrolin banyak investor pemula yang mereka mungkin belum begitu berani terjun di saham ya Nah itu mungkin di reksadana ini bisa jadi salah satu the best alternative untuk kickstart sebagai awal ya Langkah awal mereka untuk mulai berinvestasi ya minimal mungkin belajar dari bulan sekarang Yang mungkin dapat DHR mau mulai pertama kali belajar investasi atau mungkin pertama kali mau belajar diversifikasi selain saham Nah itu mungkin bisa ke reksadana juga sebagai pemula pun juga aku rasa sih nggak masalah ya Dimulai dari reksadana atau sekarang juga udah lebih terjangkau ya dibandingkan zamanku dulu banget Kayaknya investasi reksadana butuh modal lebih gede dari saham ya zaman dulu Tapi kan kalau sekarang udah lebih fleksibel Jadi ngambil alokasi sedikit aja misalnya dari THR Nggak usah banyak-banyak ya mungkin 10% aja Atau mungkin kalau nggak ikhlas 10% yaudah turunin sampai 5% juga nggak apa-apa gitu Itu intinya sih kalau masih awal-awal itu bener-bener lebih ke habit aja ya Investasi pelajarin produknya dan membiasakan gitu sampai jadi suatu habit yang bagus ya untuk finansialnya Mas Oki ngilang lagi Mas Oki ada kendala jaringan lagi ya Tadi udah bahas itu Nah terus kalau untuk investasi syariah ini Apa sih artinya Apa arti dari investasi syariah menurut umat Islam sendiri sih Dari Mbak Fiska ada Sebenernya kalau ngobrolin syariah sih yang jelas tidak bertentangan ya Dengan prinsip-prinsip syariah gitu Secara produk pun Entah saham atau reksadana ataupun yang lainnya Sekarang kan udah banyak ya punya versi yang konvensional Punya yang versi syariah Tapi yang jelas dalam konteks syariah Ya produk investasi tersebut tentunya sudah melalui screening ya Maksudnya udah melalui Eliminasi lah ya sesuai Sesuai kriterianya yang masuk kategori syariah atau enggak Ya pastinya kan udah kita pasrahkan aja ya Ke DSN MUI dan Beserta stakeholder di dalamnya Yang mereka menentukan nih Mana misal kategori reksadana syariah Mana yang bukan kayak gitu Tapi yang jelas ya Konteksnya pokoknya tidak melanggar atau tidak Intinya sesuai lah dengan prinsip-prinsip syariah aja gitu Kan sekarang sudah mulai banyak ya Reksadana syariah Kauki lanjut Tanyinya Nah ini Kauki udah join nih Banyak banget masalah maaf-maaf teman-teman Maaf juga mbak Di uji lagi di uji kesabarannya mas Oki Sama yang denger-dengar sedikit sih mbak Apa namanya udah banyak dan sering juga ya Investasi syariah Mbak kalau misalkan boleh tahu nih mbak Awal-awal mbak Friska memulai investasi sendiri itu Di pasar modal dengan reksadana atau dengan saham ya mbak Nah aku tuh unik Aku pertama kenal investasi itu ya tetap pasar modal Tapi yang pertama banget Dulu itu malah di saham Karena zamanku 2010 dulu ya Reksadana itu masih mahal Untuk top up deposit awalnya ya Atau modalnya Jadi waktu itu belum terpikir Untuk mencoba langsung di reksadana Tapi justru waktu itu saham Start dari 1 juta itu udah bisa di jaman itu Sementara kalau reksadana jujur lumayan ya Kalau untuk kategori aku di jaman mahasiswa saat itu Jadi start dari saham malah setelah itu akhirnya Semakin kesini kan reksadana semakin terjangkau Nah pas udah terjangkau di kantongku Baru aku mulai tuh Belajar diversifikasi ke reksadana Jadi memang nunggu minimum depositnya dulu tuh turun dulu Kayak gitu akhirnya baru nyobain reksadana Kalau sekarang mungkin malah kebalikan ya Banyak investor yang mulai dulu di reksadana Baru nanti mereka belajar tentang saham gitu Karena kondisinya beda Mbak ya Betul-betul Apalagi ya Mbak Kalau misalkan yang tadi Mbak Fiska bilang Bahwa dulu itu reksadana lebih mahal dibandingkan saham gitu ya Mbak Sama teman-teman kalau boleh informasi nih Bahwa reksadana itu sekarang murah Dan kalau kalian mau berinvestasi di mana? Di My Hero Di My Hero udah bisa minimal Rp50.000 Nah jadi kalau yang tadi Mbak Fiskadana Wow sekarang Rp50.000 udah bisa ya? Udah Rp50.000 Ya ampun Jamanku masih jutaan Maaf itu tahun berapa Mbak? 2010 dulu Ya 2010 dan sekarang 2023-13 tahun yang lalu ya Mbak ya Dan sekarang udah bisa Rp50.000 Jaman makin maju Kalau misalkan investasi gak dimulai sekarang Kapan lagi gitu kan ya Mbak Bener Bener Ini sekarang udah jaman lebih enak sih menurutku Pokoknya udah serba enak Dan gak ada faktor yang gak enak menurutku di jaman sekarang tuh Untuk tidak mulai berinvestasi Apalagi reksadana ya Udah lebih terjangkau banget Apalagi sekarang anak-anak muda aja Milenial udah banyak yang gadgetnya udah canggih gitu ya Mbak Daripada jaman-jaman dulu gitu kan Bisa pergi ke App Store ataupun Play Store tuh Udah bisa download My Hero Indonesia Kalian udah bisa Investasi disitu Minimal Rp50.000 Nah Mbak Aku ada pertanyaan lagi Sebenernya menurut Mbak Friska itu Investasi syariah itu halal atau enggak sih Mbak? Sebenernya halal atau enggak tuh Kita gak ngobrolin produk investasinya ya Karena kita ngobrolinnya sebenernya konteks syariahnya Karena kalau ngobrolin halal atau enggak Kalau misal modal si investernya ternyata dari hasil yang tidak halal pun ya Akhirnya tidak halal juga gitu hasil investasinya ya Kalau kita ngobrolin konteks halal dan tidak halal Tapi disini mungkin kita lebih ngobrolinnya ke konteks syariahnya gitu Jadi kalau kita udah punya preferensi nih Pengen berinvestasi di produk khususnya reksadana syariah Ya kita ngikutin aja apa yang sudah ada Ditetapkan ya sama di SNMI dan yang lainnya Oh ini reksadanya masuk syariah atau tidak gitu Gak perlu terlalu memperdebatkan sampai fikih-fikihnya segala macem gitu ya Ibaratnya kita makmum aja sebenernya Aku sih lilahi ta'ala aja ya Maksudnya bismillah aja gitu Kalau misal kita mau berinvestasi di produk syariah Toh juga sekarang kan syariah itu tidak hanya untuk kita yang umat muslim ya Temanku pun beberapa yang mereka non muslim pun Ternyata mereka punya preferensi beli produk investasi itu yang syariah Ya salah satunya reksadana ya yang syariah Karena memang ada beberapa karakteristik ya dari syariah itu Yang membuat mereka dalam tanda kutip katanya lebih tenang dan nyaman dari sisi aturan Ataupun faktor-faktor yang lainnya Aku juga gak tau ya sampai non muslim pun mereka tertarik dengan produk-produk syariah Artinya kan produk syariah di pasar modal Indonesia kita itu sebenernya bagus gitu Dari sisi performa ataupun yang lainnya Tadi kan Mbak Prisca ini udah bilang banyak yang non muslim juga Tertarik dengan investasi di reksadana syariah gitu Apakah dan nyaman juga gitu kan ya Nah apakah reksadana syariah ini Kalau kita berinvestasi di reksadana syariah ini menguntungkan Dan apa sebenernya perbedaannya dari investasi yang lainnya gitu Kalau ditanya pasti menguntungkan atau tidak Ya Pak kita pasti gak berani juga ya Jawab pasti 100% Dan untung gitu gak juga kan semua instrumen investasi kita sama-sama tahu ada plus minusnya ya Pasti ada potensi untungnya ada potensi ruginya Di reksadana syariah pun ya menurutku juga sama Tetap ada potensi keuntungan ya kan banyak banget jenisnya Tinggal nanti kitanya sendiri nih yang melakukan screening Ataupun mencari jenis produk reksadana syariah seperti apa Kita lihat mungkin historical performa kinerjanya ya Di fun fact-nya ataupun di yang tahun-tahun sebelumnya kita cek Kalau memang bagus di dalamnya kan kita bisa kepo juga ya Misal di reksadana saham syariah itu di dalamnya ada saham-saham apa aja Nah kita kan bisa kepoin paling gak ada 10 ya yang bisa kita kepoin disitu Jadi sebenarnya dibilang menguntungkan ya tetap ada potensi menguntungkan ya Tapi kalau pas memang kayak kemarin terjadi krisis ya potensi rugi pun juga ada gitu Tapi ya tidak selalu 100% pasti untung ya Gak berani menjanjikan 100% selalu untung tiap tahun Kita gak ada yang tahu Tapi potensi keuntungan pasti ada Sebenarnya juga bisa kita lihat dari porsinya ya mbak Jadi kalau misalkan kita punya uang segini Jadi gak harus full kita langsung di full di reksadana Dan gak harus juga full di saham gitu kan ya mbak Jadi kayak bisa kita dibagi-bagi Jadi kalau misalkan ada krisis yang tadi mbak Friska bilang Kita bisa memanage kita walaupun ini rugi Seenggaknya ini masih untung nih Masih belum rugi-rugi banget dan gak habis semuanya gitu ya mbak ya Iya benar ya proporsinya ya Karena rata-rata kan reksadana saham juga pasti kan Palinggal 80% itu ya pasti di ekuitas ya atau di saham ya Sisanya tinggal diatur si manajer investasinya Iya betul sama ngomong-ngomong reksadana syariah Sekadar informasi teman-teman Di kita di Henan Putih Rai Asset Management itu ada reksadana syariah berkah Di situ performasinya juga lumayan bagus Dimana satu tahun itu mencapai hingga 22% Dan itu juga dijual di aplikasi My Hero Ingat ya teman-teman di aplikasi My Hero minimal pembelian cuma Rp50.000 Nah ngomong-ngomong My Hero Rp50.000 Itu aku jujur ya infai banget sih denger minimal Rp50.000 gitu Andai zamanku dulu udah mulai startnya segitu ya ampun Itu gampang banget kayaknya ya buat investasi Tapi zaman dulu kan belum ada mobile ini juga ya aplikasi Masih manual susah gitu Berarti Mbak Friska di tahun 2010 juga apa-apa masih sertifikat ya Mbak ya Sertifikat udah mulai hilang ya zaman itu Tapi udah mulai lewat laptop ya Untungnya udah mulai lewat laptop ya Walaupun HP belum mulai dari HP Kalian bisa langsung tanya di bawah Nanti untuk pertanyaan terbaik Nanti kita akan ada kuis ya Mbak Friska ya Ada dua Siapa yang menang itu akan langsung dapet uang Langsung tunai ya Wow uang tunai THR nih ya AR kan ya buat beli-beli ke mall banyak diskonan loh Mbak Eh atau nggak bisa dibelanjain di reksadana syariah berkah di aplikasi My Hero Jadi teman-teman sobat investor Langsung aja ajuin pertanyaannya Sekarang juga nanti kita bakal bacain satu-satu Dan pastinya nanti akan mendapatkan door price Untuk penanya ya Jadi jangan malu-malu untuk bertanya Sama tadi ada pertanyaan Mungkin agak menyimpang dari reksadana ya Mbak ya Aku boleh bacain ya Sekalian juga buat ilmu buat kita Sebagai host Sekali aja dapet ilmunya dari Mbak Friska Nah disini tuh ada pertanyaan Mbak Kak mau nanya seputar saham dong Tanggapannya tentang saham Garuda Kenapa ya Wah GGE GGI atau apa ya Mbak Waduh Iya Aduh Ini kalau ditanya persaham Kayaknya lebih cocok ya Teman-teman nanyanya langsung ke analis sekuritas sih ya Daripada ke aku gitu Karena pasti kalau analis kayaknya lebih mantep gitu ya Nanti kalau ngasih gambaran Nanti kalau aku dikira pom-pom Tadi kayaknya ada pertanyaan bagus juga sih bedanya Ada yang nanya tadi bedanya Reksadana Syariah sama yang konven ya Atau yang biasa ya Sebenernya sih kalau dari sisi mekanisme Cara jual, beli, perdagangan sih sama aja ya teman-teman ya Syariah konven Yang membedakan sebenarnya lebih ke Tadi ya Hasil screening RDI itu apakah masuk syariah atau tidak gitu Karena kan Kalau yang syariah otomatis sesuai prinsip-prinsip syariah Kalau yang konven ya Berarti ada unsur-unsur yang Di luar prinsip Apa Syariah Yang ada di dalamnya Jadi dia tidak masuk kategori syariah Yang membedakan sebenarnya hanya itu sih Nah mengenai unsur-unsur nih Mbak Langsung ada pertanyaan nih Dari Mbak Erika.Paramita Unsur apa saja sih yang harus diperhatikan Sebelum kita membeli reksadana syariah Boleh silahkan Mbak Ya Tipsnya sebenarnya mirip-mirip dengan Kalau kita kayak mau beli reksadana konvensional Bedanya ya ini reksadana syariah Karena memang reksadana syariah Jujur memang belum sebanyak yang konven ya Kalau kita lihat-lihat daftar-daftarnya Memang belum sebanyak yang konven Tapi minimal kita bisa ngecek ya Kapan misal ini reksadana berdirinya Atau di Create-nya itu di tahun berapa Jadi dari situ kan kita bisa cek di Fun fact-nya Kita bisa lihat performa Di tahun-tahun belakangnya ya Mungkin 3-5 tahun kebelakang Kita bisa cek performa reksadana syariah tersebut Seperti apa Annual return-nya Tiap tahun sekitar berapa Atau mungkin 3 tahun terakhir Berapa sih Kan ada Kalau di HPN Aku lihat kan ada tuh yang syariah Lumayan ya return-nya 3 tahun terakhir Yang aku cek kayak gitu Jadi teman-teman manfaatin aja ya Website ataupun aplikasi Misal kayak di My Hero ini Untuk teman-teman tengok ya Performa kinerja masa lalunya Si reksadana ini seperti apa Karena itu jujur ngebantu kita Biar ada gambaran gitu Ini RD tuh isinya Saham apa aja sih ya Kita kan mau beli reksadana saham Kan kita beli kayak satu keranjang Jadi kan kita belum tahu nih Di satu keranjang itu ada buah apa aja gitu Nah kita bisa cek ya Di fun fact-nya beli saham apa aja Si manager investasinya itu Nah dari situ kan kita bisa Mulai tahu Oh ternyata Ada nih 10 saham yang Ditonjolkan apa aja Kayak gitu Intinya sih performa masa lalu Itu cukup berpengaruh ya Untuk keputusan investasi kita ya Di produk reksadana syariah ini Iya Berarti teman-teman sudah kejawab Berarti unsur-unsurnya itu Sebenarnya sama aja ya mbak Mau investasi syariah Ataupun konvensional Itu sama aja Berarti kita harus melihat Bagaimana performance sebelumnya ya Mau 3 tahun Setahun 2 tahun Dan juga banyak Sekarang itu Platform-platform yang udah Canggih ya Apalagi yang udah Saat ini Para milenial-milenial itu Udah banyak yang punya HP Daripada nih mbak Sekarang kan Banyak yang kayak GoPay Terus Shopee Pay Daripada beli yang gak jelas Mending Buka aplikasi My Hero gitu ya mbak ya Iya 50 ribunya masukin ya 50 ribu itu kayak Lagi go food pizza kayaknya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa